Kamu punya teman gak? Koalisi kamu untuk berubah So, anda gak mungkin cuma dengan Pak Faiz doang Anda punya teman loh disini loh Ya, kenapa manusia bernama Eneng satu ini yang namanya Arti ini Begitu kayak superstar Di antara para laki-laki yang lebih banyak ini Ya, barangkali dia menemukan semangatnya Dari para lanang ini Kita gak pernah tau Temu jodoh juga bisa suatu hari Ya, oke Gak cukup dengan punya koalisi Anda harus punya visi Nih, nomor tiga tuh Nomor tiga, harus punya visi Jadi kalau anda lagi ngobrol sama orang Anda diam-diam harus membuat orang ini punya visi ke depannya Seperti misalnya Oke, tahun 2020 Mau visi apa? Saya mau menikah Siap Kapan? Agustus Kebayang dong kalau udah mulai bulan Mei Kebayang dong mulai Juli Itu mulut orang gak nyinyil Mana nih berarti kenalin Mana ada yang Saya tak, diam Bayangin kalau kamu gak komunikasi the vision Hanya lo sama Tuhan yang tau Gak seru Gak seru Serunya itu justru ketika kamu mulai berkomunikasi sama temen lo Eh, gue Agustus insya Allah mau kawin Cakak 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 Lu kebayang kalau bulan Juni Belum ada siapa-siapa Berapa lu kegapin Setan lah Oke, ya Jadi komunikasikan visinya Ini penting Deklarasi itu membuat orang memotivasi dirinya sendiri Bukan siapa-siapa Bukan siapa-siapa Sebab apa? Lu bakal banyak orang yang gak senang Karena semua orang itu bakal nyebelin sama kamu Karena dia keep on asking Iya Oke, berikutnya Mari kita lihat Nah, ini dia Berdayakan orang lain untuk berjalan sesuai dengan visi Anda Tau gak pintar nyata Pak Faiz? Dia itu memberdayakan kamu Supaya mendukung dia Karena you guys You share the same vision Bayangin kalau dia kerja sendiri Bikin WC Bikin MCK Cari toren Bisa gila dia Udah gitu dan kita ingin dipakai buat kupuk Oke Dan orang ini mengizinkan orang lain Mengambil langkah yang sama Sehingga kredibilitas dia naik Sehingga itu merupakan momentum bagi dia Untuk keseluruhan visi yang dia punya Nah, ini yang penting Ciptakan kemenangan kecil Kalian harus sering kumpul disini Untuk merayakan Merayakan itu bukan bikin kepesta kembang api Tapi coba Sebagai grup ya Kalian udah punya kan kelompok-kelompok belajar Udah punya kelompok binaan Lalu mulai deklarasi kepada Jadi Pak Faiz ini bukan meeting ya Ini disebut dengan Simulasi kelompok Oke Neng mau ngapain Mas mau ngapain Gitu loh kan Nanti kalian ketemu nih Ketemu Lalu kemudian Yeay Ya Tengok tangan bersama So, ciptakan kemenangan kecil Sehingga tangga itu akan bergulir naik Ya, jalankan Tindakan efektif itu akan muncul Ya, dari situ gunanya kenapa Bukan meeting Tapi kita punya Sharing the same vision Lalu orang-orang ini Menyatukan perubahan Lebih banyak lagi Akhirnya apa Perubahan itu Diinstitusionalisasikan Di antara kalian ada satu Bakal jadi kades Ya Kepala desa Kepala desa nomplok Ya kan Oke Lalu luaskan target populasi Ya Jangan cuma anget-anget Tayi ayam Sebentar mas Jadi yang tadinya Sesuatu yang baru Ya Punya jahe Nganem jahe Punya sorbong Makan sorbong Itu kan baru Akhirnya Sepuluh tahun yang akan datang Menjadi normalitas yang baru It is so normal For you to cook Bumbunya ada dari belakang It is normal for you Untuk tidak selalu makan nasi Tapi bisa makan yang lain Yang awalnya dimulai Sebagai sesuatu yang Baru Saya mau ceh Silahkan tanya berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya